Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gachamujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Kali ini saya akan merekston sebuah video Paling ditakuti oleh musuh The Iban Tracker Sarawak Rangers yang diakui dunia Pasukan khusus Oke langsung saja guys kita play videonya Let's go Pernahkah anda mendengar Pasukan khusus yang terbaik pernah wujud Di Nusantara Yaitu The Sarawak Rangers The Sarawak Rangers The Head Hunter Terbaik di dunia Ini adalah sejarah Sarawak Ranger Kami mengucapkan terima kasih Kepada semua yang telah subscribe pada channel ini Kepada anda yang belum subscribe Sila tekan butang subscribe Untuk mendapatkan lebih banyak video-video menarik Di masa akan datang Pernah digelar sebagai pasukan khusus Terbaik di dunia Dan dimana pasukan tentera yang pernah berkhidmat Semasa zaman darurat Persekutuan Tanah Melayu Itulah diungkapkan oleh pesuruh jaya British Di Melayu Iaitu Sir Jerry Templer Pasukan ini digelar sebagai The Sarawak Head Hunter Digelar Head Hunter Atau pemburu kepala Kerana pahlawan-pahlawan Iban ini Akan memenggal kepala musuh Untuk dibawa balik sebagai trofi Oh iya ke Dan ianya akan diletakkan di rumah panjang Perkara ini Sudah tentunya dapat meruntuhkan moral musuh Yang mereka hadapi Antara yang paling terkenal Ialah Operation Z Menentang Jepun Askar-askar Jepun disumpit Dan kepala-kepala mereka diputang Sehingga pihak Jepun Menggelarkan mereka sebagai pembunuh senyap Apa tidaknya Sumpit yang digunakan Tidak mengeluarkan bunyi Tetapi amat berkesan Untuk membunuh musuh Ok Presiden Soekarno Juga pernah menggelarkan mereka ini Sebagai pembunuh berhantu Uy Tentera Iban ini Datangnya tidak diundang Saat mereka pergi Semua tentera-tentera kur hilang nyawa Kepala mereka bercerai dari badan Sungguh pantas Sehingga tidak dapat kelihatan Oleh manusia biasa Ok Ujarnya Dibentuk oleh Raja Kedua Sarawak Iaitu Raja Charles Blue Pada Oktober 1862 Dan dianggotai oleh Anak tempatan dari Sarawak Ok Pasukan tentera ini Telah dianggotai oleh Anak tempatan Seramai 32 orang Pada awal penubuhannya Kesemuanya berbangsa Iban Iban Generasi pertama Sarawak Rangers Ditubuhkan oleh Charles Blue Bukan sahaja sekadar tangkap muat Malah Anggota-anggota tersebut Merupakan antara pahlawan-pahlawan Kaum Iban Yang gagal berkasa Dan terkenal dengan Celok-belok peperangan Yang mewakili kawasan Atau daerah Atau kaum masing-masing Hasilnya Satu pasukan yang mantap Ditubuhkan Dengan pahlawan-pahlawan yang bijak Di dalam taktik peperangan Dan mendapatkan ilmu Daripada mereka yang berpelangaman Di arena perang modern Yang dibawakan khas Dari Eropah Maka terbentuklah Sarawak Rangers Yang digeruni ramai Pada sekitar tahun 1930-an Dunia mengalami Kemelesetan ekonomi yang teruk Dan Sarawak Rangers pun terjejas Oleh itu Pasukan ini dibubarkan secara rasmi Dan mereka terpaksa Pulang ke kampung halaman Masing-masing Oh Namun itu terdapat juga Segelintir daripada mereka Yang secara sukarela Diserap menjadi pasukan Polis Sarawak Namun selepas itu Pasukan ini kembali lagi beraksi Dan berbakti kepada negara Apabila Sarawak Menghadapi Perang Dunia Kedua Maka dengan itu Pasukan ini Dibentuk sekali lagi Untuk mempertahankan Sarawak Sebagai persediaan Untuk menghadapi Perang Dunia Kedua Charles Vannebrook Membentuk Sarawak Rangers Kembali Untuk tujuan pertahanan Mereka Telah terlibat secara langsung Dalam mempertahankan Lutung Miri Dan Kuching Sewaktu pencerubuhan Tentera Jepun Menjelang Desember 1941 Anggota-anggota Sarawak Ranger Atau mendapat Jolokkan Bujang Berani Kembali beraksi Apabila Jepun Menjajah Sarawak Sarawak Ranger Pada ketika itu Merupakan pertahanan Terakhir untuk Sarawak Dan pertempuran di Kuching Telah memaksa Pasukan tersebut Untuk berundur Kerana kekuatan Tentera Jepun Pada waktu itu Lebih kuat Daripada mereka Walaupun terpaksa Berundur Dan memberikan Kemenangan kepada Tentera Jepun Pasukan Sarawak Rangers Tetap bersemangat Untuk mempertahankan Bumi Sarawak Semangat ini Mendorongkan mereka Untuk bergabung Dengan seorang Anggota tentera Dari tentera Commonwealth Dari Australia Iaitu Maju Tom Harrison Untuk melancarkan Serangan Gerila Yang digelar Pasukan Z Kepakaran daripada Sarawak Rangers Turut menyebabkan Ramai daripada Tentera-tentera Jepun Dibunuh oleh mereka Setelah Jepun Menyerah kalah Pasukan Sarawak Rangers Dibubarkan sekali lagi Dan anggota-anggotanya Pulang Balik ke kampung Halaman masing-masing Untuk kembali Ke penghidupan Yang normal Serangan Pengganas Komunis Menyebabkan Pasukan Sarawak Rangers Untuk kembali beraksi Apabila Danang Melayu Menghadapi serangan Pengganas Komunis Pada tahun 1948 Dan pahlawan-pahlawan Iban Sekali lagi Dituntut kepekaran mereka Membantu Tanah Melayu Oh siap-siap Oh siap-siap Oke Oh siap Oh siap Oh siap Betul Oh siap-siap Oh siap-siap Oh siap-siap Berputus untuk meneruskan Perkhidmatan Manakala 24 anggota lagi Diserap ke dalam Pasukan Farad No. 4 Yang dianggotai oleh Tenta Gurka Dan Tentera Force 136 Menjelang tahun 1952 Lebih daripada 1168 Anggota Sarawak Ranger Berkhidmat di Tanah Melayu Sebagai Iban Sreka Anggota-anggota Daripada Sarawak Rangers Mempunyai pelbagai Keistimewaan Dan kepekaran Pasukan penjejak Iban Sarawak Rangers Ialah kepekaran Mereka di dalam Taktik peperangan Gerila Maka dengan itu Selama pasukan mereka Wujud Dan telah melalui Banyak pertempuran Hanya pada tahun 1951 Barulah Kali pertama Adanya korban Semasa perkhidmatan Hal ini Dikernakan Salah seorang Daripada pasukan tersebut Terkorban Secara tidak sengaja Semasa berperang Oke Tidak sengaja Oke Yang berasal Daripada Kapit Ditembak secara Tidak sengaja Oleh anggota yang lain Ketika sedang melakukan Serang hendap Ke atas Pengganas Komunis Oke Pada masa itu Mendiang Disangkakan sebagai Salah seorang Daripada Pengganas Komunis Walaupun Kisah ini sedih Perkara yang membuat Hal ini menarik Ialah Setelah beberapa tahun Sarawak Rangers Berkhidmat di Bumi Tanah Melayu Hanya pada tahun 1951 Baru ada seorang Iban Tracker Yang terkorban Di dalam pertempuran Sarawak Rangers Unit Tanah Melayu Ditubuhkan secara Rasmi untuk Menjaga kebajikan mereka Walaupun sudah Bertahun berkhidmat Pada ketika itu Mereka masih belum Diiktiraf sebagai Anggota tentera Sepenuhnya Oleh itu Pada 1 Januari Tahun 1953 Sarawak Rangers Unit Tanah Melayu Ditubuhkan secara Rasminya Dengan Pegawai Memerintahnya Yang pertama Iaitu Lieutenant Colonel Perkara ini Dilakukan setelah Permuafakatan Di antara Kerajaan British Bronya Utara Dan Pemimpin Masyarakat Iban Dan Kerajaan Koloni British Untuk menjaga Kebajikan Anggota pasukan tersebut Dari segi Hak dan status Beberapa tahun Kemudian Iaitu Pada 1 April Oh Di ini ya Ditubuhkan 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 Tawan ini Terkorban Di bumi asing Semasa pertempuran Dan disemadikan Di bumi asing Satu ketika dahulu Namun Pada tahun 2011 21 Jenazah Penjejak Iban Telah dibawa pulang Ke tanah air mereka Iaitu Sarawak Antara Penglibatan perang Mereka Ialah kempen Mengamankan Sarawak Era Beru Pada tahun 1862 Sehingga tahun 1942 Perang Gerila Jepun Bersama Recognition Service Department RSD Di Sarawak Tahun 1942 Sehingga Tahun 1945 Darurat Melayah Tahun 1948 Sehingga Tahun 1960 Dan Sarawak 1952 Sehingga 1953 Pemberontakan Brunei Tahun 1962 Dan Konfrontasi Indonesia Melayah Tahun 1962 Dan 1963 Sukan ini Dibubarkan Secara rasmi Pada tahun 1963 Susulan Penubuhan Askar Ranger Malaysia Sarawak Rangers Dibubarkan Secara rasmi Pada 16 September Tahun 1963 Susulan Penubuhan Askar Ranger Malaysia Yang kini Digelar sebagai Regimen Ranger Diraja Penubuhan Unit baru ini Susulan Pengumuman Dari Parlimen British House of Common Oleh Secretary of State of Commonwealth Affair Pada tahun 1963 Beberapa hari Sebelum Sarawak Merdeka Secara rasmi Pada 22 Julai Tahun 1963 Anggota Sarawak Rangers Kemudiannya Diserap Menjadi Betulan Pertama Regimen Ranger Malaysia Kemudian Betulan Kedua Regimen Ranger Malaysia Terdiri Daripada Anak-anak Tempatan Borneo Utara Iaitu Negeri Sabah Dan Betulan Ketiga Pula Terdiri Daripada Anak-anak Tempatan Dari Tanah Melayu Dari Sarawak Rangers Inilah Wujudnya Regimen Ranger Malaysia Setelah Penubuhan Gagasan Malaysia Pada 16 September Tahun 1963 Dengan Cugahan Kata Agi Hidup Agi Ngelaban Ketumbukan Ini Semakin Berkembang Dan Kini Ianya Mempunyai 10 Battalion Yang Sentiasa Berada Di dalam Kesiapsiagaan Yang Sangat Tinggi Oke Sudah Selesai Videonya So Itulah Tadi Video Dari Abang Jambobuan Buat Teman-teman Yang Mau Nonton Videonya Langsung Cek Di Deskripsi Saya Nanti Saya Sertakan Linknya Dan Channel Abang Jambobu Ini Mungkin Banyak Daripada Teman-teman Yang Belum Tahu Tentang Sejarah Ini Ataupun Tentara Ini Teman-teman Yaitu Sarawak Rangers So Semoga Dengan Video Bisa Menambah Wawasan Kita Dan Juga Pengetahuan Kita Tentang Sejarah Ini So Keren Banget Hal-hal Seperti Ini Kadang Terlupakan Oleh Anak-anak Muda Sekarang Karena Kebanyakan Mikirin Hal Yang Tidak Penting Percintaan Biasanya Tapi Tidak Apa Dengan Adanya Video Ini Alhamdulillah Kita Bisa Mengetahui Tentang Sejarah Yang Sangat Berharga Tentang Pahlawan Pahlawan Dahulu Yang Istilahnya Adalah Mempertahankan Negara Kita Ini Sehingga Kita Bisa Merdeka Seperti Itu Nah Seperti Ini Jangan Sampai Dilupakan Jadi Kita Bisa Cerita Kepada Anak-anak Cucu Kita Seperti Itu Dan Ya Keren Paling Ditakuti Musuh Yang Diincir Adalah Kepalanya Kalo Kena Kepalanya Putus Dibawa Pulang Wow Keren Banget Oke Gimana Komentar Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wow